Pemirsa sejalan dengan surat edaran Gubernur Bali dalam menyukseskan kegiatan G20. Salah satunya yakni pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan belajar akan dilakukan dengan daring, terutama di wilayah-wilayah yang digunakan sebagai tempat pertemuan ataupun tempat kunjungan para delegasi G20. Karena itu sejumlah sekolah di Denpasar Selatan juga akan menerapkan pembelajaran daring selama pelaksanaan G20. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama, mengatakan setidaknya ada 218 sekolah yang melaksanakan daring di Denpasar, mulai dari tingkat TK, PAUD, sampai SMA dan SMK. Sekolah daring tersebut yakni TK, PAUD sebanyak 79, kelompok bermain sebanyak 21, tempat penitipan anak sebanyak 4 titik. Selain itu, Pusat Kegiatan Masyarakat atau PKBM sebanyak 2 tempat, namun 1 tempat sudah tidak aktif. SD Negeri maupun Swasta sebanyak 70 sekolah, SMP Negeri maupun Swasta 23 sekolah, SMA sebanyak 10 sekolah, SMK sebanyak 2 sekolah, serta SLB sebanyak 1 sekolah. Pelaksanaan pembelajaran daring dan pasar sudah sangat siap, karena saat pandemi cukup lama menerapkan sekolah daring maupun PJJ. Teknisnya, pihaknya mengaku sama seperti saat pandemi COVID-19. Sebelumnya, Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah, Jaya Negara mengatakan akan melaksanakan sekolah daring untuk mendukung kelancaran KTT G20, apalagi Kota Denpasar menjadi bagian dari residensi ini. Pihaknya mengaku akan mengikuti anjuran pusat karena kesuksesan KTT G20 merupakan prioritas. Asrama Putra, Bali Pos, melaporkan.